Oke, basically semua orang, semua manusia itu ada yang namanya kebutuhan ya Betul, betul, seperti kebutuhan itu kan dibagi-bagi ya Ada yang namanya kebutuhan dasar, kebutuhan, ada tingkatannya ya Seperti tempat tinggal, makan, kesehatan, itu sebenarnya sesuatu yang dasar Setelah yang paling dasar, sudah terpenuhi, naik kan Kebutuhannya naik, butuh buat yang namanya shopping, beli-beli baju Ya, itu yang itu sudah terpenuhi lagi, naik lagi, butuhnya lebih lagi, butuhnya lebih lagi Nah, untuk memenuhi kebutuhan, betul, 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 masih ingat ya Untuk memenuhi kebutuhan ini Para spesialis-spesialis itu, saat malam, ya gak apa-apa Setelah spesialis-spesialis itu, mereka punya ide, oh kita harus memenuhi kebutuhan masyarakat gitu Kebutuhan orang-orang, kayaknya mereka mendirikan yang namanya industri Ada yang di bidang otomotif, karena banyak orang butuh yang namanya mobil, motor Ada yang di bidang pertanakan, karena kan kita juga butuh kan telur dan segala macam itu Ada yang di bidangnya banking, karena perbankan itu juga penting gitu ya dalam hidup sehari-hari Yang terlambat di depan pintu Kita gak ada pintu, mbak Adanya ini jendela, windows Terus, udah gitu Oke Dari inti Semuanya, teman-teman semua udah kasih PR-nya ke aku ya Berarti semuanya udah tulis ini ya Udah tulis intisari dari modul 10 ini Jadi semuanya mengenai tentang apa? Industri Ya, jadi sedikit banyak teman-teman udah tau Apa sih Harus bagaimana sih kita mentranslate artikel mengenai industri ini Ini sebenarnya industri juga masih belum yang terlalu detail Ini masih general Ya, teman-teman kata-katanya gitu ya Tadi kan aku nanya teman-teman ada gak kata-kata atau Bagian yang menurut teman-teman tuh Sulit Katanya menurut teman-teman tuh Oh, ini tuh hanya dipakai ketika kita membicarakan mengenai Industri Seperti hari-hari kan aku kasih contohnya supply and demand Itu sangat berhubungan dengan industri Ekonomis yang mirip dalam arti apa Maksudnya bagaimana, mbak Yulia Kawati ya Ya, ekonomis yang mirip dalam arti apa Itu kenjabaran industri dalam modul, mas Bagian yang mana, mbak Maksudnya kalimat itu ada di dalam buku gitu atau bagaimana Coba di bagian berapa Di yang mana ini Halaman berapa Iya, halaman berapa 10 titik 10 titik 5 10 titik 5 Yang sudah ditranslate Eh, 10 titik 5 mana ada yang sudah ditranslate ya Tuh, sebenarnya kosong ya Oh, 10 titik 4 Coba aku lihat lagi tadi kata-katanya apa yang mbak tulis Ekonomis yang mirip dalam arti apa Oh itu, iya, iya, aku ngerti, aku ngerti Baik tuh, bahasa Indonesianya jangan dicontek, mbak Aku kan dari bilang awal ini modulnya belum update Iya, makanya Kalau mbak nyontek dari bukunya ketahuan Soalnya disini beberapa Translate-nya tuh Ada beberapa yang cukup rancu Ada beberapa yang aku kurang mengerti juga Iya, makanya harus dibaca dari bahasa Inggrisnya Dicoba Coba kita lihatnya bahasa Inggrisnya Oke, oke Dilihatnya dari bahasa Inggrisnya Industry An industry is a group of enterprises that create a similar economic good or utility Industry itu apa Is a group of enterprises Enterprises itu apa Enterprises itu apa Perusahaan Oke That create a similar economic good Maksudnya bagaimana Yang Create Menghasilkan, menciptakan Produk-produk Produk-produk ekonomis yang sama Iya, gak apa-apa mbak Vivi Similar dengan artinya apa Begini jadinya Misalnya ini ya PTA Misalnya Ya kita bilang ya Kita tahu lah PT Indo Food ya Indo Food tuh bikinnya apa Mayoritasnya dia bikinnya Indomie Kecap Semuanya makanan-makanan gitu ya Iya, betul Selain Indo Food ada apa lagi Ada Yang Yang bikin Yang bikin Mimi instan itu Ada ABC ABC itu bukan Indo Food kan ya Atau Bukan ya Bukan Terus ada PT Apa lagi Itu udah Bilang lah PT Indo Food Ada ABC Ada yang namanya Orang Tua Masih inget kan Orang Tua Ote Ote Orang Tua Kalau beli-beli Wiskuit Orang Tua Ada yang tahu PT Orang Tua Ya Tahu ya Iya Orang Tua Nah Mereka itu PT-PT ini PT Indo Food Orang Tua ABC Dan yang lain-lainnya ini Mereka Menciptakan Atau menghasilkan Produk-produk Ekonomis Yang sama Yang sama tuh apa Jadinya Mengenai apa Yang samanya Dimana Mereka Menciptakan Produk apa Iya Oke Ini Tapi beda Rasa Oke Iya Tadi pertanyaannya tuh Kan tadi ada yang namanya PT Indo Food ABC PT Orang Tua Indofood kan tahu ya Bikinnya apa Indomie Ini Instant ABC Terus dia juga Bikin Ada Kecap Habisnya juga ada Cowos Kecap Gitu ya Oke Dan PT-PT ini Perusahaan-perusahaan ini Mereka itu Dalam satu industri yang sama Kenapa? Karena mereka Menciptakan Barang dagangan Yang sama Intinya begitu Gitu ya Merek satu Produk banyak Jadi maksudnya gini Merek Begini Mbak Yulia Kawati Mungkin mereknya berbeda Gitu ya Yang satu PT-nya Yang satu Kecap Bango Gitu ya Yang satu Kecap ABC Itu kan dua perusahaan yang berbeda Sebenarnya itu ya Tapi mereka tetap Menciptakan Menciptakan Satu yang sama Yaitu makanan Makanan sehari-hari Yang kita Konsumsi Gitu ya Gitu Perusahaannya beda Pemiliknya beda Produknya mungkin beda-beda Ada yang membuat kecap Ada yang membuat saus Ada yang membuat kerupuk Ada yang membuat mie Tapi mereka dalam Satu industri yang sama Jadi ngerti ya Jadi kenapa disini dibilang An industry is a group of enterprises Satu kelompok perusahaan Sekelompok perusahaan Yang menciptakan That create a similar economic good or utility Kasarnya bilang lah Mereka membuat barang dagangan yang serupa Gitu Betul Yang manfaatnya sama Atau Menciptakan Produk Ekonomis Yang serupa Gitu ya Betul Kedengerannya berbeda kan Disini kan ditulisnya apa Benda ekonomis yang mirip Dengan produk ekonomis yang serupa Dari Beberapa Beberapa kata ini Saya sudah terdengar Yang mana sih yang kedengerannya lebih baik Mirip Keliatannya aneh Ya betul kan Makanya aku dari awal bilang Modul ini tuh rada-rada aneh Tapi jangan ditiru Lihatnya Contoh artikelnya aja Gitu Oke Nah terus di bawahnya dia bilang Misalnya Yang Industri Yang tadi yang aku sudah sebutin Gitu ya Di dalam industri ini Ya seperti kita tahu Mereka tuh punya Ahli-ahli yang beda-beda Di bidang masing-masing Ya itu Ya itu Common sense Maksudnya Kita tahu lah Orang yang kerja di Pabrik pertanakan Ya masa dia ngertinya Bikin mobil gitu kan Terus kita Beralih ya Ke Paragraf kedua Disini ada Beberapa Berapa sih yang datang Mbak Vivi Mbak Yulia Tidak kau hati Tidak ada Mbak Suar Mini Tidak ada Tidak ada Aku absen dulu Mbak Suar Mini Nomor Oke Jadi kita lihat Coba PR teman-teman Aku lihat ya Mbak Vivi Itu Paragraf Delapan Setelah Tool itu Paragraf empat Sosar Mini Paragraf enam Oke Mulai dari Paragraf empat dulu Coba Bala-ala Tool Itu bagaimana Translate-nya tadi Kita boleh lihat Bareng-bareng gak nih Hasil Translate-annya Boleh ya Oke Siap Sebentar Bagaimana ya Caranya Screen sharing Aku buka dulu ya Mini-nya Oke Paragraf empat Hati-hati itu mengenai apa nih Mbak Laylatul Tadi itunya Ini ya Oke Hati-hati ini Salah-salah ketik Oke Aku sharing screen aja deh Kelihatan gak Belom ya Masih connect ya Sudah kelihatan belum Screen-nya disini Screen-ku Belum ya Belum Belum Oke Oke Mungkin gak bisa Gak bisa disiar Sudah Sudah Aku upload aja deh Kalau gitu Gak Lela tuh Punya ya Ini paragraf Yang keempat itu Dia membicarakan Mengenai apa Sudah Nanti Gak apa-apa Ini udah ada kan Udah kelihatan kan Ini punya Mbak Laylatul Sudah Ya Gak apa-apa ya Kita Kita koreksi Barang-barang Kita lihat Barang-barang Paragraf keempat Just as Individuals are not Equally Endowed with Specific Abilities Or Nations Are relatively More or less Fortunate in their Natural resources Or adapt In certain skills Satu dulu ya Satu kalimat dulu ya Coba Ini bagaimana Dilihat Bahasa Indonesia Seperti halnya Manusia yang Tidak dikaruniai Keahlian yang sama Atau secara Relatif Masyarakat Relatif Kurang beruntung Pada sumber daya Alam Pada sumber daya Alam mereka Tapi memiliki Keak Kelian Keahlian ya Keahlian Tertentu Bagaimana Mbak Layla Sudah dibaca lagi Apa ada yang Aneh Atau ada yang Mau direvisi Aneh banget itu Miss Aku gak Aku gak bilang itu loh Kamu yang bilangnya Coba Dilihat lagi Dilihat lagi Itu kalau Kesandainya Kamu bisa ganti Kamu akan ganti Seperti apa Kalimatnya Atau teman-teman lain Ada yang mau membantu Ada yang punya ide Untuk satu kalimat itu saja Bagaimana cara Intinya sendiri Itu apa sih Kalimat itu Susah Iya Kan harus dimengerti dulu Baru ditranslate Ada gak yang mengerti Dilihat bahasa Inggrisnya dulu Dilihat bahasa Inggrisnya dulu Dilihat bahasa Inggrisnya dulu Dilihat bahasa Inggrisnya dulu Baru ditranslate Coba Intinya apa sih Yang mau dibicarakan Di kalimat pertama itu Betul Itu salah satu intinya Kemampuan setiap individu Itu tidak sama Betul Setelah itu apa Skill Maksudnya apa nih Skill Tadi sudah benar ya Karena manusia Kemampuan setiap individu Tidaklah sama Betul Itu satu poinnya Dari kalimat ini Keduanya apa Aku mau nunggu yang tadi Karena manusia Tidak sama Dalam hal keahlian Maka Cara mengawal pun Berbeda dalam Keuntungannya Apakah seperti itu Maksudnya Coba apa Ini kayaknya Ada kata yang kurang Pada kalimat pertama Society TialْTis Selamat menikmati